Sementara Tepemirsa semakin mengganasnya pandemi COVID-19 mematik perhatian Rektorat Universitas Jembar untuk turun tangan. Kali ini aksinya membagikan masker dan sabun cuci karya santri dengan sasaran para ojek online yang rentan terpapar virus corona. Aksi pembagian masker ini berlangsung Senin Siang di depan pintu masuk Universitas Jembar. Kalangan dosen dan para karyawan UNEDS antusias dalam aksi kemanusiaan ini. Sasarannya adalah pengguna jalan, pedagang kaki lima, pengayu beca, dan kalangan ojol atau ojek online. Sebab mereka merupakan kalangan yang rentan terpapar sebab kerap kontak langsung dengan masyarakat banyak yang beresiko tinggi tertular. Banyak orang kelilingan kasi-kasi. Untuk hari ini dapat apa saja, Pak? Untuk hari ini ya itu ada. Masker bersama Ternyus ini? Pak, seberapa besar kekhawatiran tentang diri corona ini? Bapak, kita mau jadi kegiatan. Oh, makin sekali, mas. Masalahnya kita itu makannya ya dikonjeng. Ada pengaruh besar? Pengaruh sangat sekali. Sangat terpengaruh. Ajakan memakai masker kepada seluruh masyarakat setidaknya mampu mengurangi penyebaran COVID-19. Saya ingin berbagi dengan masyarakat Jember, ya. Dibandingkan bagian dari bakti sosial kita, Jember, untuk membagikan beberapa APD. Dalam hari ini kan masker, kemudian hand sanitizer untuk masyarakat Jember. Intinya supaya masyarakat Jember menjadi lebih giat, lebih disiplin lagi untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19. Karena faktanya memang pandemi COVID-19 belum selesai sampai sekarang. Bahkan kalau Anda lihat sendiri, lajunya makin kencang. Seharian kasus terkonflikansi positif di Indonesia juga makin banyak. Di Jember pun relatif stabil. Meskipun di Jember tingkat kesembuhan juga berimbang, gitu. Sehingga belum ada masalah di masalah daya tampung rumah sakit perujukannya. Adapun sabun cuci tangan yang dibagikan kali ini merupakan karya para santri Nurul Islam atau Nuris Jember. Dengan pembagian masker dan sabun cuci tangan cair ini, mampu menggugah masyarakat untuk senantiasa taat pada protokol pencegahan COVID-19. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.